Intro Baik, Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ya, di samping kawasan wisata, Sumatera Utara juga memiliki banyak kawasan industri. Jadi, kita tidak mungkin membangun dari satu pulau ke pulau lain untuk membangkit secara island tersebut. Jadi, kemudahan yang diberikan oleh PLN untuk membangun jaringan ini hanya bisa dilaksanakan di pulau-pulau terbesar kami. Listrik sangat penting, karena apabila listrik mati, maka provinsi saya juga akan terganggu. Misalnya, kalau listrik mati sampai berjam-jam, kita menggunakan, katakanlah genset dan itu, akan menggunakan biaya yang lebih besar. Nama saya Ritchie, saya usaha di bidang kuliner, yaitu pancake durian. Pancake durian itu adalah kue, seperti kue. Dia yang terbuat dari buah durian, king fruit. Jadi, itu adalah salah satu buah yang terkenal di kota Medan, yang banyak dihasilkan di kota Medan. Jadi, saya produksi pancake durian itu menggunakan banyak freezer. Jadi, freezer saya itu ada 9 item, 9 buah. Karena begitu produksi, itu pancake mesti dibekukan. Ternyata listrik mati. Dan mati itu bisa sampai 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali, seminggu bisa sampai 3 kali. Saya produksi hari ini, siang ini, malam bisa dikirim. Ternyata tidak bisa, karena tidak beku. Karena listrik mati, sementara jensen nggak ada. Sangat terganggu sekali. Jadi, karena keterbatasan pembangkit tersebut, kami harus memadamkan hampir setiap hari antara 35 MW sampai 85 MW. Dan ini tentunya berefek ke industri yang ada di Medan, tidak mampu untuk beroperasi. Jadi, saya memperkerjakan ibu-ibu di sekitaran rumah saya itu tujuannya memang saya ingin membantu ekonomi, ekonomi tetangga, ekonomi warga sekitar. Kesulitan menggaji mereka itu waktu saat ketika harga durian naik, itu harganya tinggi. Terus, biaya produksi makin memudang, dan kan tadi listrik mati juga, itu terlalu masuk salah satunya juga. Nama saya Denny S. Wardana, posisi saya owner Garuda Plaza Hotel Medan. Hotel ini berdiri dari tahun 1978, dimulai dari 140 kamar, berkembang sampai saat sekarang totalnya jadi 285 kamar. Dan itu mempunyai kebutuhan masuk listrik yang cukup besar untuk di sini. Akhirnya kita menambah genset sendiri lagi, membeli untuk kapasitas yang cukup besar, dan itu akan menambah biaya operasional di hotel tersebut. Jadi karena Sumatera Utara ini tingkat pertumbuhan ekonominya cukup baik, rata-rata 5 persen per tahun, maka pertumbuhan energi listriknya juga harus menyeimbangi pertumbuhan ekonomi yang ada. As car powership, we are the largest owner and operator of the floating power plant fleet in the world. Today we have more than 13 powerships that have been completed and are in operation. We build them with the state-of-the-art technology, and we sail them to their host countries, immediately connecting them to the national grid, through the high-voltage substations that are already installed on the powerships. Kapal pembanget ini, ya karena memang ini merupakan strategi, salah satu strategi tercepat untuk menangani defisit yang ada di Sumatera Utara khususnya. In Indonesia, we are supplying electricity to one of the major industrial locations in the whole country. In Medan, we are operating the largest floating power plant in the world, and we are supplying 10% of the whole island's electricity. And I know that this ship is able to produce up to 480 MW. Ini adalah kapal yang sangat besar, yang megah. Power ships are very mobile, and their footprint is much smaller than land-based power plants. Our power ship in Amurang, which is 120 MW in capacity, occupies only 5,000 square meters. Whereas land-based coal-fired power plant, which is only 30 MW, and it occupies 60,000 square meters. Karena kami adalah negara kepulauan, tentunya ini menjadi solusi yang cukup baik bagi kami, karena kemudahan untuk mobilisasi pembangkit-pembangkit tersebut. Jadi jika ada satu pulau atau kepulauan yang masih mengalami defisit, kapal ini bisa digerakkan menuju kepulauan tersebut untuk mengatasi defisit kelistrikan yang ada di sana. We have operations in four different islands, Amurang, Ambon, Kupang, and Medan. The fifth power ship to Indonesia will be leaving Turkey in the next month. Sekarang misalnya lebih bagus, karena dengan tidak adanya listrik itu tidak mati-mati, jadi tamu juga merasa lebih puas kan. Itu yang buat sekarang kalau misalnya listrik ini dipertahankan juga lebih bagus, pasti untuk industri dan bisnis di kota Medan khususnya masih lebih bagus. Sekarang saya lihat itu listrik di kota Medan itu jarang sekali mati. Sudah bisa dibilang berapa tahun, dua tahun terakhir ini itu jarang sekali mati listrik. Kalaupun pernah mati mungkin dalam satu bulan atau berapa nanti sekali aja. Jadi sekarang sudah sangat jarang mati listrik dan saya sangat terbantu sekali dan produksi juga lancar. Terima kasih telah menonton!